Jendela Pesawat Privat Jet Lalu di antara istri Cawapres terpilih versus istri ketua umum Partai Solidaritas Indonesia PSI tersebut. Siapa gaya hidupnya yang paling hedon? Erina Gudono kedapatan sempat membagikan foto jendela pesawat yang diakini bukan pesawat komersil, melainkan Privat Jet. Diketawi Erina terbang ke Amerika untuk orientasi program S2 Master of Science di Fakulta Sosial Policy and Practice atau SP2 di University of Pennsylvania. Selama di negeri Pamansam, wanita 28 tahun itu membuat sederet postingan yang dianggap tundev atau tapeka situasi di Indonesia oleh netizen. Lain Privat Jet, dia juga memajang foto saat memilih stolar bayi seharga 20 jutaan rupiah. Ada juga potret dirinya dan suami membeli roti seharga 400 ribu rupiah hingga telur dadar 500 ribu rupiah. Sementara itu untuk gaya busana Erina Gudono tampil dengan setelan plisket saat jalan-jalan di Santa Monica. Dia pun mempercantik penampilannya dengan Bros Channel. Gaya Erina Gudono ini tampak berbeda dengan sang ipar Selfie Ananda saat ke Amerika bersama sang suami Gibran Rakabuming pada September 2023 lalu. Kedatangan keduanya ke Amerika saat itu adalah untuk mempromosikan kota Solo saat Gibran masih menjabat sebagai wali kota. Kota Selfie dan Gibran di Amerika salah satunya terlihat lewat postingan pedang Nutfitri Carlina. Saat itu mereka menghadiri acara Indopop Movement yang digelar di Times Square New York. Selfie Ananda terlihat memakai dress batik lengan 3x4 dengan detail kancing di depan. Ibu dua anak itu berdandan memadukan dress tersebut dengan sepatu branded dari rumah model Loro Piana. Suatu ketika Presiden Jokowi pernah mengimbau agar pejabat negara dan keluarganya tidak pamer kekayaan. Perjalanan ini kontan saja menimbulkan protes dari publik. Sebab Jokowi seolah tak sadar dengan gaya hidup head-on dua menantu cantiknya yang kerap pamer dengan tentengan tas mewah. Erina Gudono misalnya ia memiliki tas dari brand ternama Channel. Tas berkelir hitam tersebut pernah ditentengnya saat berbulan madu ke Paris bersama KS Sang. Tas dari channel ini mempunyai fitur flap bag with top handle. Dindukil dari situs resminya, tas ini dibanderol seharga sekitar 108 juta rupiah. Kali berikutnya, Putri Indonesia Yogyakarta 2021 ini terlihat membawa tas dari brand Hermes. Genema asal Perancis ini adalah bagian dari koleksi Kelly 25 Selir Nata Epsom Literary Gold Headwear. Bukan kaleng-kaleng, tas Hermes tersebut mempunyai harga hingga 550 jutaan rupiah. Dalam melutan kebaya, Erina Gudono pernah terlihat anggun mencing-cing tas kecil berwarna sage. Tas yang merupakan seri Christian Dior Casual Style 2 Way Party Style ini memiliki harga fantastis seharga 200 jutaan rupiah. Koleksi lain yang dimiliki Erina adalah tas Fendi. Tas tersebut ia kenakan ketika mengunjungi istana negara mendampingi 42 finalis Putri Indonesia 2023. Tas Fendi yang dibawa Erina Gudono ini merupakan seri Pickaboo ICU. Tas berwarna putih tersebut dibanderol dengan harga 80 jutaan rupiah. Istri kaya sang Pangarap ini juga memiliki tas dari brand Dior. Tas berwarna base yang ditenteng Erina Gudono ini merupakan tipe medium Lady The Joy Bag. Dikutip dari situs resminya, Lady Dior Bag ini dibanderol seharga 84 jutaan rupiah. Lalu bagaimana dengan sang kakak ipar selfie Ananda? Dalam sebuah momen, selfie pernah merenteng tas Kelly 30CM Blue Subhair Nappy Epsom Selir Bag. Tas hari ini merupakan produk dari brand Hermes. Harganya dilepas dengan nilai 407 jutaan rupiah. Lanya itu, istri dari Gibran Raka Buming Raka juga mempunyai koleksi tas Hermes. Jenis Kelly 30CM Blue Subhair Nappy Epsom Selir Bag dengan bandrol harga 3 digit di angka 300 jutaan rupiah. Sepertinya, selfie Ananda merupakan seorang Hermes lovers, koleksinya dominan dari brand asal Paris tersebut. Dalam sebuah momen, lagi-lagi selfie Ananda menenteng tas Hermes Constance 1224 Nata Epsom Gold Hardware. Seperti koleksi tas sebelumnya, harga tas tersebut mencapai lebih dari 290 jutaan rupiah. Koleksi tas milik selfie Ananda yang lain adalah Hermes Heribordox Alligator Constance 24 with Silver Hardware. Harga tas yang sering ditenteng selfie Ananda ini setara dengan harga mobil pada umumnya di tanah air. Karena memiliki harga hingga 278 jutaan rupiah. Wadidnya 35 tahun ini juga pernah terlihat menjinjing Hermes 25CM Kelly Return Gold Togo Leader PHW. Harga tas milik selfie Ananda yang satu ini disebut-sebut setara dengan harga sebuah rumah di kawasan Soloraya, Jawa Tengah. Rasa ibu dua orang anak itu dibanderol dengan harga hingga 450 juta rupiah. Masih dari Hermes, ibu wakil negara terpilih ini terakhir diketahui memiliki tas Hermes Garden Party. Tas ini memiliki warna mencolok yakni gold dengan harga mencapai 100 juta rupiah. Selain suka mengoleksi tas mewah, selfie Ananda dan Erina Gudono kompak pula mengoleksi berlian mewah. Salah satu koleksi berlian Erina Gudono sempat terekspos, kalah dirinya menemani sang suami diajang KTT ASEAN ke-43. Mutri mendiang Profesor Gudono tersebut tampak anggun, memakai gaun berukat dengan nuansa silver yang senada dengan warna kulit kuning langsat miliknya. Erina juga tampak berkalung berlian yang melengkapi outfit elegan yang ia kenakan. Usut penyeusut, kalung berlian Erina Gudono kembaran dengan milik istri Raffi Ahmad Dagita Slavina. Hal itu terungkap kalau Dagita Slavina hadir di pernikahan Kaesang Pangarap dan Erina Gudono pada Desember 2022 silam. Kalung tersebut isi nyalir dibuat oleh Mondial yang harganya ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Selain kalung, Erina Gudono juga sempat menerima pemberian dari sang suami berupa cincin kawin yang berhiaskan 57 putir berlian. Cincin tersebut juga dibuat oleh Mondial dan dijual seharga miliaran rupiah. Tak mau kalah dengan adik iparnya, Selvi Ananda juga ikut mengoleksi berlian. Selvi sempat beberapa kali mengenakan kalung berlian untuk berbagai acara. Tak hanya kalung, Ibu Jan Etis, Rina Rendra, dan La Lembah mana ini juga mengoleksi berbagai perhiasan berlian lainnya. Selvi dikesempatan yang berbeda sempat mengenakan satu set perhiasan berlian dari anting, kalung, hingga cincin yang harganya tentu bernilai fantasis. Menjadi menantu presiden dan bersuamikan pejabat penting, membuat keduanya kerap tampil dalam acara formal. Selvi dan Erina pun selalu tampil berkebaya dengan gaya khasnya masing-masing. Saat sama-sama tampil mengenakan kebaya berwarna lembut, Selvi Ananda tampil kalem dalam pelutan kebaya jenis kutu baru warna krem dengan rambut yang disanggul. Senada dengan Selvi, Erina Gudono juga tampil anggun dalam kebaya warna krem sambil menenteng tas dior berwarna hijau. Busana ini ia pakai saat menghadiri Wisu dan Sang Adi. Pada momen lain, Selvi Ananda mengenakan kebaya jenis kutu baru berwarna kuning cerah dengan motif bunga-bunga dan dipadukan dengan kain batik dan selendang biru. Tak jauh berbeda, Erina memakai kebaya encim warna kuning cerah dengan motif bunga dan penari jaipong dan dipadukan dengan batik pesisir berwarna biru. Selanjutnya istri kesak, Erina Gudono dalam sebuah kesempatan tampil dengan make-up semi-ball ketika memakai kebaya modern warna abu-abu. Sama seperti Erina, Selvi Ananda juga memakai kebaya modern berwarna putih dengan make-up minimalis. Dalam sebuah kegiatan kesenian, Selvi Ananda mengenakan kebaya jawa warna hijau muda dengan bawahan jarit batik. Kala itu, ia menemani Gibran Raka Buming di acara konser persembahan di Solo. Tak kalah dari kakak Ipar, Erina Gudono memiliki kebaya minang dengan kain ulos serta aksesoris kepala ketika merayakan Hot Indonesia ke-77. Ada milan anggun berkebaya sang menantu Presiden, Selvi Ananda juga terlihat saat ia mengenakan kebaya berwarna merah muda dengan rambut disanggul saat berfoto bersama ibu dan kakaknya. Sementara Erina Gudono tampil memakai kebaya merah muda dengan selendang warna senada. Menurut tugaan sejumlah netizen, pesawat yang membawa Erina dan Kaesang pelasiran ke Amerika Serikat adalah pesawat pribadi berjenis Gulfstream G650ER. Lantas, siapa pemilik private jet tersebut? Berdasarkan penelusuran di laman resmi Federal Aviation Administration atau FAA, terungkap bahwa pemilik pesawat jet pribadi Gulfstream GLF-6 G650ER, yaitu Garena Online Pre-Fight LTD. Sebagai informasi, Garena merupakan perusahaan pengembang dan penerbit game online asal Singapura dengan salah satu game yang terkenal yakni Free Fire. Pada 2019, Garena telah mereorganisasi berbagai kepentingannya sebagai konglomerat di bawah Sea Limited. Alhasil, Garena sekarang merupakan salah satu anak perusahaan Sea Limited yang juga merupakan induk e-commerce Sopi. Yang menarik lagi ternyata pesawat jet pribadi tersebut sering parkir dan warawiri di Bandara Adi, Sumar, Mobo, Yolali, Solo. Jika ditelusuri, Garena juga memiliki Garena Gaming and Community Hub, sebuah rumah bagi seluruh komunitas gaming kota Solo. Di Solo Technopark yang diresmikan oleh Gibran Rakabuming saat masih menjabat sebagai wali kota Surakarta kala itu. Belakangan juga diketahui jika PT Sopi Internasional Indonesia sejak setahun belakangan telah merelokasi satu departemennya ke Solo dan Yogyakarta.